Selamat siang ya, semangat siang Ini udah hadir, Pak Uru Ini, kita itu kan materi bab 1, bab 2 telah selesai Tentang, saya ingin sampaikan tentang rencana ujian Ujiannya minggu depan Ujian minggu depan, harinya malam hari Jamnya ya, nantilah lihat ya Ya, mungkin sekitar 7, 19 kemungkinan Nah, masalah hari Harinya itu ada 2 kemungkinan ya Yang disampaikan ada yang Kamis, Kamis malam sama Jumat malam Ya, Kamis malam ya Kamis malam Sama dengan Jumat malam ya Jadi Kamis malam kan artinya Itu, hari kemis malamnya ya Jumat malam ya, hari Jumat malamnya Kalau malam Jumat ya hari kemis Malam, jadi itu jangan sampai salah Nah, itu ya, jadi kemungkinan Kemis malamnya, jadi kemis atau Jumat Jumat ada kuliah juga ya Kuliah malamnya Nah, itu ya, itu kemungkinan ya Saya sih ikut kelas yang lain sih ya Kalau anak nggak ada masalah ya Kalau ada benrok Ada yang ingin bertanya, tidak jelas Ada hal yang tidak jelas, Liana Mau tanya, Pak, mengenai UP UP, itu UP 1 Berarti materinya itu bab 1, bab 2 Iya, bab 1, bab 2 Oke, terima kasih, Pak Bab 1, bab 2, minggu depan ujian Kayaknya kosong seminggu, 1 UP Itu UP 2 Itu ya, jadi Itu kan udah kita ntar lagi udah selesai Sifat, ini dipawasi sifat termodimika Itu kan 1 UP juga Eh, 1 UP 1 UP sepertinya Ntar cek lagi Apa nyampe hukum matur Kan UP-nya 4 kali ya Yang jelas, aplikasi nggak masuk UP Ini ada 4 Itu kan di hukum kedua dan entropi Itu UP keempat sepertinya UP ketiga itu pulum matur UP ke dua itu evaluasi Evaluasi sifat-sifat termodimika Itu ya, UP pertama itu bagian awalnya Jadi bab 1 dan bab 2 Jadi pendahuluan termodimika Dan hukum energi dan hukum pertama termodimika Itu jadikan dua modul ya Atau dua pokok bangsa Itu ya, jadi mohon menyiapkan diri Ya, menyiapkan diri Ya, kita pun perlu Kita udah kuis dua kali ya Kuis dua kali ya Sering kuis juga Dua kali, nantilah ada kuis lagi Nah, itu ya, jadi istri itu Nah, akan saya lanjutkan ini ya Materi untuk ini Kelanjutan dari kuliah hari Jumat yang lalu Yang lalu, mohon Anda itu ya Daftar agirnya diisi juga ya Kayaknya udah saya itu ya Udah saya klik gitu ya Artinya udah saya ngintrik Kalau ada yang belum, mohon bilang Nah, ini ya Jadi dalam anaisinya seringnya Ini contoh Nanti bisa juga Yang lain-lain Ya, untuk Kalau untuk sistem terbakar ya Ya, biasanya sifatnya Didekatkan agak sedial Ya, sedial Sifat-sifatnya Walaupun secara termodimika Ada juga ya Properties R Ini Tabel sifat-sifat udara Ada juga ya Sebenarnya bisa juga Ya, hasil Terutama di buku ini Yang kita pakai Itu ya pegang Yaitu pendekatan Kesedial Nah, untuk analisis Seperti ini Ada turbin Ya, saya udah ceritakan Sebelumnya Posisinya Biasanya kalau di PLTU Ya, turbin itu Bagian atasnya Ada beratiga lantai Lantai ketiga Nah, itu wajar aja Tingginya Sekurang-kurangnya Ada juga suatu kecepatan Ya, kita lihat semua Jadi, kecepatannya berapa Nanti keluarnya Pasar Belah perlu Penampang musuh Tempat diukur Dengan data tersebut Diameternya berapa Dan bisa juga input Nah, dengan demikian Nanti Hukum pertama Itu bisa kita terapkan Dengan ini Dengan lengkapkan Ya, parameternya Bagaimana perubahan Nanti kinetik Bagaimana perubahan Nanti potensial Nah, itu Kita bisa terapkan Yang perlu hati-hati Di situ Masalah sistem satwa Ya, sistem satwa Ya, kalau di tabel umum ini Di tabel steam Ya, baik IAPS Itu biasa tabel-tabelnya Dalam kilojoule per kilogram Nah, ketika Anda hitung Dengan setengah MP kuadrat Itu satuannya apa? Setengah M dot Ya, V kuadrat Misalkan Atau M dot Salah Pada saat ujian Wajar saja Yang saya tekan Ini Salahnya tidak Tidak banyak Kalau kelasnya Ini 60 ya Ada satu-dua Wajar Nah, ini Jadi Ini yang kita Butuhkan Perubahan Entalpinya Perubahan Entalpinya Dari tingkat energi tinggi Karena itu Diekspansikan Diserap Oleh ini steam Penggerakannya Nanti tingkat Entalpinya Tingkat lebihnya Turun Nah, kita lanjut Yang pertama Untuk di bagian bawah Itu tadi Itu kan Kalau kita balik Ini Nah, disini kan Sipat jenuh Nah, ini kita Sipat jenuh Nah, sipat jenuh Secara umum Tabel-tabel termodemika Kalau disiapkan Ini Secara lengkap Biasanya ada Di pasar Uap jenuh Termasuk Supercritical Ada juga Cair Uap Panas lanjut Uap panas lanjut Sampai supercritical Ada juga cair bertekanan Atau sedingin Atau cair bertekanan Sampai supercritical Juga naik Atau beraturnya lebih tinggi Itu nanti ada juga Yang tepat di Ini Di kubah Jadi dua pasat Tepat di kubah Yang di dalam kubah Tidak ada Tabel Data-data Secara ini Orang nyiapin Itu tidak ada Karena biasanya dihitung Kita nanti caranya Bagaimana Mengatahuasinya Kalau di tengah Dengan praksinya Praksi masa Basisnya kan Mase basis Ini analisisnya Mase basis Karena data-datanya Per kilogram Per kilogram Artinya mass basis Kalau per kilomol Molar basis Kalau anak ini Punya teman kimia Misalkan murni Mungkin juga Tabel-tabel di buku Termodimika mereka Per kilomol Kita pun ketika masuk Ke pembakaran Itu satuannya Udah lain lagi Itu pakai molar basis Ini kalau ada salah KW-nya salah 10 kilowatt Ini saya contoh Hasilnya Kalau anak milis Besok-besok Jangan ikut ini Salah K-nya Uruk non-kapital W-nya capital Nah ini kita balik Sifatnya Ini sifat Tabel jenuh Nah ini kita ambil Contoh untuk Air jenuh Air jenuh Air jenuh Di tabel ini Datanya Di sungguh kirinya Datanya Ini adalah basisnya Ini kan heading Header Kalau buat tabel Harus ada headernya Karena barusan Saya lihat Trap tulisan Sarjana heading Mau lulus juga Nah ini Datanya Contohnya Ini yang berbasis Ini berbasis Tekanan Saya jadi disini Paling kiri Paling kiri Kenapa hilang Nah ini yang berbasis Ini harusnya ada data Di bawahnya Ini yang berbasis Tabel paling kirinya Tempratul Ya tentu Ya karena disini Datanya Boleh aja Kita pilihannya Disini kan tekan 0,5 MPa 0,5 Untuk kasus itu Kalau kita pilih Temperatur Paling kiri Temperaturnya Bulat-bulat Jadi orang buat tabelnya Naik 10 derajat 10 derajat Ya tekan Ini yang angkanya Dia ulang Ya Kalau kita ingin Tepat 0,5 Nah ini Mencari Berapa Entalpi Di uap cemukunya Misalkan kan berada Di antaranya Nah inilah buku Metode numeriknya Dipakai Metode numeriknya Jadi Interpolasi Ya Minimum mana Anggap Linear Linear Dan merik Belum dapat Berikutnya Dapat Tapi termonya Ya gunakan Linear gampang Linear Artinya Ya secara Teknis Kita bisa dengan Gambar kan ya Ini misalkan Ya segitiga Ini aja Ini misalnya Ya maunya apa Nah ini segitiga Ini kesini kan Nah ini Dengan perbandingan Gitu aja Nah ini Awalnya Dimana disini Ini berapa Nilainya Ini pasangannya Apa Ya ini nilainya Apa Nanti Ada yang Di luarnya Ini kan Di luarnya sini Jadi ada ini Luar Sepertinya Pasionya Seperti ada Batesnya Nanti Nah ini Kita mau cari Di tengah-tengah Ini berapa Misalnya disini Atau disini Bisa Nah kita bisa Ini kan Nah lihat Ini aja Ini berbanding Ini Sama dengan Apa Ini Ini ya Berbanding Ini berbanding Ini sama dengan Yang Data Ini semua Dibandingkan Ini Itu kan ya Berbandingin ya Nah ini berbanding Ini Nah ini Yang lebar panjang Ini dibanding Itu aja kan ya Kalau ini Y1 Y1 Y2 Y2 Nah ini panjang Sini Nah kan seolah-olah pakai sudut aja kan ya Ini berbanding Ini berbanding total ini X2 Perbanding Y2 Sama dengan Y1 Perbanding Y1 Sudutnya kan sama Ya tangan Bisa jadi setiap ya Tangan Nah ini yang gak tahu Misalkan kita tahu X1 nya kita Ini X1 nya kita Tahu Ingin nyari Y2 Ya jelas dapat Karena Ingin nyari Y1 nya Jelas dapat Karena Y2 Sama X2 Telah diketahui Ya satu persama Itu biasanya kan ya Misalkan disini kan Kita ini kan Disini 0,5 Ya 0,5 Nah disini berapa Disini Satu gak diketahui Karena Nah Anda bisa langsung Jadinya 27 46,5 Ditambah Nah ini gradiennya ini Ini kurang ini 27 58 Kurang 27 46,5 Dibagi Cara ini kan Tekan Bagi itu Nanti kalikan dengan Deltanya ini Jadi 0,5 Dikurangi 0,47 Itu kan ya Ya ini kan ya Ya dibagi itu dulu Baru dikalikan Dikurangi Dikalikan ini Ini basisnya Ini nanti Kita itu Bagi dengan Ini total 0,7 Oh ini Kena dipakai Satuannya MPA Ini MPA Ini pengalinya Yang lebih penting konsisten Nah ini dalam Tidak harus dalam MPA Karena sini kan Pembaginya MPA Ini pengalinya MPA Pembaginya bar Ini pengalinya juga bar Jadi rentang sisinya aja Misalkan ini kan Ini pengalinya kan Ya tergantung Yang mana kita cari Jadi dengan gradient ini Ya bisa aja Kita inginkannya Y per apa tadi Y per Ini ya Nah ini Y2 per X2 Sama dengan Y1 per X1 Jadi baru keluarin Yang mana mau dicarinya Sehingga bisa dapatkan Jadi bisa dapat Berapa tekanan uap jenuhnya Jadi untuk X-nya Kualitasnya Satu persen Nah kita harus cari juga Untuk cair jenuhnya Berapa yang disini Karena disitu Tepat 100% tidak Datanya Kan Oh ini tepat 100% Ya sudah selesai Kalau begitu Sudah selesai Jadi tidak perlu Dicarinya Seandainya Dibilang 0,8 0,9 Itu ada lagi Ya nanti Berikutnya Karena belum masuk Belum masuk Materi tentang Yang di dalam Kubah tersebut Ya silahkan Nikolas Pak izin bertanya Pak Saya bisa Paham soal 100%-nya itu Apa ya Pak Gimana 100%-nya itu Maksudnya apa ya Pak Satus persen Itu gini Satus persen Itu Maksudnya Maksudnya Dalam kubah Ya Nah ini tekanan Ini tekanan Ya Tekanan Ini Belum masuk Nah dalam kubahnya Kan ini ya Ini yang 100% disini Ini kan titik Kritis ya PC PC Kan ya PC PC Setelah Roche Titik Kritis Yang setelah Kanan Ini adalah Ini Setelah kanan Ini adalah Kuat jenuh Kualitas 100% Yang setelah Kiri Yang setelah Kiri ini Setelah kiri Ini cair jenuh Cair jenuh Itu Kualitasnya Dia sebut 0% Ini kualitas Terima aja dulu Nanti definisinya Ya karena Kita belum masuk Ke situ Tendang definisi Artinya Dihanggap Semuanya Adalah Uap jenuh Ada jelas Si Nikolas Terima kasih Nah itu Itu masalah Anda belum kenal Nah sekarang Nanti lebih jelas lagi Untuk hitung Nah itu Ya Seandainya sebutnya Kualitasnya 100% Jadi yang ini Yang ini Kita cari data Di sini Ya Interpolasi Yang di sini Kalau yang AFG Ini Ini Coba Anda Hitung HG Dikurang AF Pasti Itulah perubahan Enthalpi Dari cair Menjadi Wap jenuh Artinya Berapa energi Yang diperlukan Untuk persatuan Masa Itu Itu apa Istilahnya Enthalpi Penguapan Atau Kalor Penguapan Ya Kalor Penguapan Tapi dalam Untuk spesifik Persatuan Masa Yang lain Juga Hanya Kalau kita Ini Pakai tabel Ini agak Repot Karena Ini Agak Ribet Angka Di sini Mending Arusnya Dipakai Adalah Ini Tabel Yang Sudok Ini Tabel Ini Tabel Ini Pas Sudah Dapat Jadi Tabel Langsung Dapat Jadi Pintar 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 Milih Tabel Kalau Tekan Sekian Tabel Ini Ada Di Bukunya Silahkan Saya Masih Kurang Paham Dari Minggu Lalu Cuman Aku Jelas Minimu Kerasan Bisa Bisa Pak Saya Masih Kurang Paham HFG Sama HG Itu Maksudnya Apa Saya Tahu Itu Dari Minggu Lalu HFG Kan Berarti Energi Butuh Untuk Dari Fluid Ke Gas Kan Nah Ada Disini Balik Ke Kubah Tadi Nah Di Kubah Nilai Entalpi Yang Ada Di Ini Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini HG HG Itu Apa Entalpi Pada Tingkat Kadaan Wap Jenuh Yang Sebelah Kiri Ini Data Datanya Kalau Kita Dapat Cari Data Entalpinya Untuk Yang Wakil Sebelah Kiri Ini 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 Entalpi Pada Tingkat Kadaan Cair Jenuh Itu Nah Yang Disebut AFG Itu Dari Sini Kesininya Untuk Tekan Yang Sama Ini Berapa Untuk Dik Gambar Ini Nah Dari Kiri Ke Kanan Ini Berapa Ini Panjang Dalam Skala Entalpi Itu AFG Jadi Persis Menunjukkan Ini Ini Energi Yang Dibutuhkan Untuk Mengubah Kasanya Dari Cair Jenuh Menjadi Wap Jenuh Pada Tekan Yang Sama Itulah AFG Ada Lagi Untuk KHF Sediri Itu Mau Haki Apa Secara Fisis Secara Fisis Wap Ini Kalau Ada Di Ini Kita Dalam Dua Pasah Itu Ada Di Bawahnya Cairan Nah Misalnya Ada Air Satu Kalian Air Itu Memang Kita Kondisikan Untuk Jenuh Untuk Jenuh Ada Dua Pasah Ada Cair Ada Wap Air 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 Nguap Kalau Kita Panaskan Terus Panaskan Terus Jadi Nantinya Nggak Ada Cair Sesat Kita Panaskan Cair Jadi Wap Jadi Wap Jenuh Bila Polumohnya Sama Maka Pada Saat Itu Tekanannya Kena Dipanaskan Ketika Dua Pasah Itu Kalau kita Tabung Kaca Ada Air Ada Wap Ada Kondensasi Di Pinggir Pinggir Ada Moon Cair Ada Moon Di Pinggir Artinya Itu Kondisi Jenuh Jadi Untuk Membedakan Secara Fisiknya Fisik Gimana Bisa Tapi Jadi Kalau untuk HF Itu Perpindahan Dari HF Ke HG Kalau HF Itu Perpindahan Apa Atau Beda Konsep Saya HF Itu Enthalpy Itulah Diberi Tingkat Energi Sebenarnya Ini Tergantung Pada Referensinya Tingkat Keadaan Referensi Di situ Tingkat Energinya Berapa Yang lebih Penting Perubahannya Berapa Energi Yang Dibutuhkan Kalau Kita Mengukur Seperti Eksperimen Yang Kita Dapat AFG Misalkan Itu Kita Bisi Dikit Air Nanti Ada Kondisi Pas Jenuh Mulai Kita Atur Kita Kondisikan Kita Panaskan Kita Bisa Tahu Berapa Energi Yang Masuk nya Kalau Itu Kita Bisa Buat Adiabatik Itu Tantang Lagi Eksperimen Kalau Bisa Buat Adiabatik Kita Tahu Nantinya Energinya Berapa Yang Diamil Oleh Cair Dari Cair Menjadi Uap Menjadi Uap Tahu Kalau Kita Ingin Prosesnya Tekanan Konstan Kita Harus Pakai Piston Piston Yang Dengan Berat Rentu Tekannya Terus Konstan Tapi Ini Berubah Pasal Seperti Di Contoh Awal Sebelum Kita Masuk Diagram Tekanan Polumo Tekanan Dan Polumo Piston Seliner Ada air Disitu Kita Panaskan Sampai Airnya Tepat Itu Habis Disitulah Dari Awal Berapa Cair Penuh Api Nggak Ada Kondensasi Apa-apa Disitu Masih Kering Di Kacanya Seliner Misalkan Ada Nanti Kita Mulai Kita Panaskan Ada Yang Menguap Itu Dua Pasah Tepat Mulai Itu Ada Sudah Masuk Itu Sudah Masuk Ke Lengkubah Itulah Dicari Terminasi Itu Memang Agak Ininya Untuk Teknik Pembedaannya Seti Apa Memang Tantangan Pengukuran Sifat-sifat Termodimika Kalau Sudah Kita Awalnya Kita Kondisikan Jenuh Dua Pasah Kita Panaskan Terus Temperaturnya Pasti Naik Kita Panaskan Temperaturnya Naik Tekanannya Pasti Naik Dalam Dua Pasah Terus Ngaturnya Itu Nantinya Nantinya Nampai Berubah Tergantung Sistem Kita Apa Sistem Kita Polumonya Konstan Apa Sistem Kita Tekanan Konstan Kalau Sistem Polumo Konstan Bisa Jadi Kurpanya Jadi Gini Ini Polumo Ini Tekanan Ini Kalau Kubah Ini Misalkan Awal Kita Di Sini Ada Cairnya Lebih Banyak Kita Panaskan Vertikal Kalau Ada Polumonya Konstan Kalau Kita Dengan Sistem Siliner Yang Ada Beban Piston Berat Tertentu Sehingga Tekannya Sontan Jadi Arahnya Ke Kiri Inilah Yang Diset Untuk Mendapat AFG Yang Pada Tekanan Konstan Kita Start Ini Tepat Di Sini Ini Tantangan Gimana Mendapat Itu Tepat Ketika Kita Naikkan Tambah Energi Sedikit Mulailah Tepat Situ Cair Jenuh Kalau Itu Kita Panaskan Terus Pada Tekan Konstan Sampai Cairnya Habis Itu Semua Disitu Uap Jenuh Jadi Seperti itu Bagus Pertanyaannya Dia Ingin Tahu Lebih Lanjut Tentang Ada Lagi Yang Lain Ini Contoh Mana Praktis Itu Hanya Sebenarnya Untuk Mendapatkan Nekat Keadaan Di Sini Kalau Dalam Ujian Nantinya Ini Tepat Tep Tep Kanan Yang Tabel Mana Kita Pilih Walaupun Sekarang Zaman Software Zaman IT Software Setelah Ada Tinggal Pakai Bisa Kita Buat Sendiri Saya Pun Ada Software Lumayan Juga Tapi Walaupun Belum Dipagis Masih Di Skala Lain Belum Kita Komersil Kena Ini Juga Atau Ditambah Lagi Fitur Fiturnya Itu Yang Komersil Kan Ya Bisa Aja Amerika Komersil Pun Murah Juga Kalau Pakai Software Reprop Itu Mereka Jual Hanya 100 Dollar 100 Dollar Semuatu Software Murah Di Amerika Mungkin Semadab Di Indonesia Semadab Berapa Sesewa 50 ribu Dapat Berapa Komputer Mengapa Mereka Bisa Itu Tinggal Riset Tinggal Tinggi Juga Itu Ada Lembaga Riset Yang Kerjaannya Dibayar Pada Amerika Jadi Duitnya Tidak Dari Situ Kalau Duit Dari Situ Tidak Bisa Hidup Mereka Kita Pun Yang Hasil Sedi Karena Duitnya Bukan Dari Situ Bisa Dikratiskan Nah Ini Jadi Ini Yang Praktis Setuju Ternyata Dengan Cara Tadi Dapatnya Berapa 2748 4 Hasilnya Agak Beda Dikit Ini 0,7 Tadi 0,4 Ada Beda Karena Itu Interpolasi Linear Padahal Persamaan Yang Ini Ini Adalah Data Ini Dari Model Kenan Stim Tabel Kenan Amerika MIT Profesor MIT Sudah Tahun Berapa 1969 Sudah 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 Kuno Maka Saya Sebelum Singgung Kak Nadu IAPS 1995 Itu pun Sudah Lama Juga Sudah 25 Tahun Lebih Publish Tahun 2000 Sudah 20 Tahun Publish Di Jurnal Jurnal Chemical Refrain Data Fisik Saya Lupa Panjang Namanya Publish Di Tapi Masih Belum Ada Yang Lebih Baik Sekarang Karena Standar Temperatur Masih Tetap Pakai Internasional Temperature Of Skill Tahun 1990 Artinya Itu Masih Tetap Standar Di Model Stim Tabel Masih Berubah Belum Ada Yang Bisa Lebih Baik Itu Mungkin Jadi Sedikit Catatan Buku Yang Dipakai Datanya Sudah Sangat Umum Kalau Dilihat Beda Hasilnya Hitungan Dengan YP95 Masih Ada Bedanya Di Belakang Komanya Sering Beda Kecuali Di Daerah Kritikal Itu Bisa Jadi Bedanya Besar Ini Dulu Ini Untuk Jenuh Nanti Sifat Yang Lain Juga Kalau Anak Ingin Mencari Masa Jenis Nah Ini Yang Cair Ini Baca Tabel Gimana Siapa Yang Bantu Saya Habis Hafis Amanullah Gimana Saya Ingin Mencari Berapa Masa Jenis Air Pada Kondisi Cair Jenuh Kan Cair Jenuh Tekanan Ini Tekanan 5 Bar Berapa Coba Anak Ini Saya Hapus Masih Bingung Saya Belum Bisa Bagaimana Cara Mencarinya Bingung Si Nopal Bingung Gak Berapa Kalau Saya Nanya Nopal Ridki Coba Bantu Saya Berapa Masa Jenis Air Itu Pada Saat Kondisi Cair Jenuh Pada Tekanan 5 Bar Berapa Masa Jenis Satuannya Kilogram Per Kilogram Gimana Caramu Membantu Saya Berarti Cari dulu Spesifik Volumenya Antara Satu Dibagi Spesifik Volumenya Spesifik Volumenya Berapa 5 Bar Itu Pada Keadaan Cair Jenuh 1,0926 Salah Kamu Satuannya Per Kilogram Salah Nikolas Nikolas Berapa Nikolas Nanti Satu Dibagi Hasil Itu Satu Bagi Salah Juga Nikolas Berapa Nikolas Untuk Yang Ini 5 Bar Berapa Jenis Berapa Jenis Dulu 1,0926 Itu Salah Juga Ada yang Benar Apa Mata Saya Rusak Ya Atau Yang Benar Nah Ini Supaya Enggak Lama Ini Kita Disini Ini Penjelasannya Gini Hati-hati Ini Ada Kali 10 Pangkat 3 Jangan Kau Abaikan Itu Artinya Polumen Jenis Dikalikan 10 Pangkat 3 Hasilnya Ada Ditabelin Jadi Berapa Polumen Jenis Jenisnya 1,0926 Kali 10 Pangkat Minus 3 Itu Syafis Nopal Nikolas Itu Setuju Ya Ya Pak Gitu Kan udah Dapatkan Jadi 1,0926 Kali 10 Pangkat Minus 3 Nah Masa jenisnya 1 Per itu Jadi Dekat-dekat 1000 Ya 900 Sekian 100 Lebih 1 Lebih Coba Dihitung Ya Itu Yang Itu Dibalik Per 1 Per 1,0926 Kali 10 Pangkat Minus Itu Jadi Jadi Ini Yang Spesial Satu Kalau Ini Sudah Anda Balik Aja Langsung Ini Teknik Orang Membuat Tabel Ini Orang Membuat Tabel Supaya Angkanya Ini Ini kan Angka Pentingnya Berapa Angka Penting Siapa Yang Jago Tentang Matematika Angka Penting Muhammad Irfan Coba Kamu Angka Pentingnya Berapa Di Tabel Di Cair Jenuh Berapa Angka Penting Istilah Inggrisnya Significant Figure Number Significant Figure Digit Berapa Lima Bukan Pak Ya Gien Atau Empat Empat Entar Saya ingin Yang lain Juga Tegu Nilal Lucy Berapa Angka Pentingnya Berapa Lima Kamu Berapa Lima Lima Ada Empat Lima Si Irfan Lima Empat Lima 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 Yang Bener Jadi Teknik Angka Penting Itu Bilangan Itu Ditulis Dalam Bentuk Ini Dalam Bentuk Exac Kalau Ada Nol Di Belakang Nol Ditulis Kalau Emang Nol Itu Total Berapa Itulah Angka Penting Beda 1 Dengan 1,0 Beda 1,0 2 Angka Penting 1 Angka Penting 1,00 Itu 23 Angka Penting Jadi Ingat Ketika Anak Menulis Sesuatu Ini Saya Berkel Anak Ilmu Praktis Kalau Tahu Ini Memalukan Sedang Sidang Dimarah Nulis Berapa Angka Angka Penting Butuhnya Butuhnya Kalau Nyebutin Deviasi Cukup Dengan 2 Angka Penting Jangan Langsung Pakainya 10 Angka Penting Jadi Lihat Kalau Kita Ingin Membandingkan Satu Dengan Yang Lain Kalau Sudah Cukup Digit Enggak Usah Panjang Di Sini Ini Diberi Sekian Angka Penting Ini Empat Ini Lima Memang Ada Tidak Konsistensinya Ini Tiga Ini Empat Ini Tiga Konsisten Semua Satu Ya Mungkin Ini Pen Penulisnya Lihat Supaya Rapi Kelihatan Jadi Lebih Dilihat Untuk Spesifik Volume Berapa Angka Sih Berapa Angka Yang Dimunculkan Itu Aja Dilihat Apakah Dimunculkan Artinya Muncul Angka Di Grup Ini Semua Yang Di Tengah Ini 5 Angka Munculkan Termasuk 0 Kalau Yang Penting Tidak 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 5 Angka Penting Disini Kan Ini Ada Empat Angka Penting Karena Kita Tuliskan 0 7 187 Jadi Kita Tuliskan 7 187 X 10 Pangkat Minus Berapa Jadi 1 2 3 4 Minus 4 Bukan Minus 4 7 Minus 1 Minus Sedikit Tentang Pemahaman Bermain Angka Untuk Ujian Biasanya Ini Tabel Ini Dimasuk Ngitung Berapa Utuh Jangan Panjang Panjang Sekal Keurusan Kilowatt Cukup 2 Digit Di belakang Koma Udah Cukuplah Dia Maksimumnya 3 Digit Terpanjang Nah Ini Jadi Udah Jelaskannya Untuk Dalam Kubah Ini Kita Memang Belum Masuk Untuk Dalam Kubah Tepat Dijenuh Contoh Baru Kita Eksplorasi Lagi Nah Seberikutnya Kita Masuk Di Single Pes Single Pes Ini Balik Ke Sini Juga Karena Saya Memancing Anak Di Sini Langsung Praktek Dan Aplikasi Sini 1,4 MPA 350 C Ini Tantangan Juga Ini Apa Ini Cair Apa Ini Uap Itu Yang Pertama Tantangan Sehingga Tabelnya Ada Tiga Tabel Compression Liquid Saturation Separated Fafor Bukan Separated Super Superated Superated Fafor Jadi Compression Liquid Itu Nama Yang Digunakan Nisbah Nidiku Saturation Berikutnya Adalah Super Hated Fafor Jadi Uap Panas Lanjut Atau Juga Sering Sebut Uap Super Panas Itu Islah Indonesia Yang Sering Digunakan Kalau Kita Sering Uap Panas Lanjut Di Mesin Atau Di Kimia Setiap Nah Itu Tantangnya Itu Ngecek Itu Dimana Itu Sifat Sifat Apa Uap Panas Lanjut Apa Cair Nah Bagaimana Caranya Kira-kira Mengecek Gimana Caranya Nah Itu Dulu Sebelum Kita Buka Tabel Nah Siapa Bisa Bantu Ayo Lihat Grafik Dulu Bukan Lihat Grafik Ya Dari Grafik Tapi Dari Tabel Jenuh Bisa 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 Dari Tabel Jenuh Bisa Dari Grafik Oke Tapi Bener Ini Cek Ininya Tekanan Sekian Nanti Ada Garis Tekanan Ada Garis Temperatur Nanti Daerah Situ Jadi Sudah Tau Itu Benar Juga Hanya Kalau Kita Bermain Grafik Buat Skala Baca Sering Kalau Dekat Jenuh Bisa Salah Ini Masuk Ubah Tengah Matanya Bisa Tepat Kita Pake Yang Yang Paling Baik Software Software Model Equisition Of Steaknya Langsung Sejauh Mana Standard Steam Yang Kita Gunakan Tingkat Keandalannya Tingkat Akurasinya Sudah Dan Dan Orang Orang Menterjemahkan Cosmware Dengan Sudah Konsisten Sudah Sesuai Dengan Data Data Yang Diberikan Di Steam Tabel Sesuai IOPUS Misalkan Yang 95 Tersebut Kalau Sudah 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 Kurab Nah Disini Seandainya Kita Balik Ke Step Anda Belajar Sekarang Kita Punya Di Buku Pegangan Itu Bagian Belakang Kan Ada Sifat Sifat Kita Carilah Sifat Jenuhnya Karena Pilihannya Ada Dua Sini Tekanan Dan Temperatur Yang Sungguh Mana Kita Pilih Kalau Kita Pilih Tekanan Jadi Kita Bisa Lihat Tabel Yang Sini Tekan Sini Tekan Terus Kebawah Dijenuh Sampai 22 220 Bar 220 Bar Ini Data Yang Tadi Ini Kan Baru 140 Bar Jadi Masih Ada Dalam Gamar Ini Yang Tekanan Boleh Juga Temperatur Tekanan Nanti Bagian Bawah Mending Lihat Bukunya Dimana Saya Share Buku Supaya Lebih Lentap Kalau Ini Pusing Sendir Nah Ini Waktupun Di Plot Tiga Minggu Ini Ya Dua Sengah Minggu Selesai Termodinamika Dengan Dasar Buku Yang Kita Pakai Pegangan Kan Rekis Kain Dulu Saya Buka Dengan Ini Wah Ya Bukan Hadir Berapa Masih Ada Juga Masuk Ya Atau Ada Yang Ikut Lombang Atau Pernah Ada Yang Izin Lombang Saya Cek Jadi Kita Aduh Ini Muncul Ya Buku Itu Ya Bukunya Si Orang Ini Anak Mungkin Lebih Senang Satuan SI Sebenarnya Bukunya Ada Satuan Yang Tidak SI Kalau Kita Lihat Ini Ada SI Dari Alaman Berapa Berikutnya Kalau Saya Masuk Sini Ini Yang Inggris Ada E Belakangnya Ada A1 E A2 E Dan Seterusnya Itu Adanya Kalau Yang SI Tidak Ada Nah Sekarang Ketika Kita Berada Di Sini Ini Kena Pakai Fire Nah Ini Bisa Saya Core Nah Ini Tabel Tabel Ini Kan Ada Dua Tabel A2 Tabel A3 Nah Ini Kita Bisa A2 Bisa A3 Ini Muncul Terus A2 A3 A2 Temperatur Ini Terus Terus Kebawah Terus Ini Kan Kritis Tapi Ini Satuannya Apa Celsius Tadi Temperaturnya Berapa Siapa Ingat Soalnya Tadi Berapa Temperaturnya Tadi 350 350 350 Nah Nah Antra Ini Kita Interpolasikan 350 Disini Nah Tekanannya Berapa Kita Cari Tekan Jenuh Temperatur 350 Tekannya Berapa Dari Tabel Ini Nah Atau Dari Tabel Yang Berbasis Tabel A3 A3 Tabel A3 Nah Tekannya Kan Bulat Tadi Dekannya Berapa Dari 140 14 14 MPa 14 Ini 1,4 Jadi 14 Bar 14 Bar 14 Bar Ini pun Gak Melihat Ini Perlu Interpolasi Ini Bar Ada Pas Ada 15 Interpolasi Temperaturnya Berapa Disini Tahu Temperaturnya Temperaturnya Lama Celsius Itu Pilihannya Kalau kita Berpegang Pada Ini Pada Tekanan Disini Temperaturnya Berapa Nah Nanti Anda Dapat Tekanan Dengan Interpolasinya Coba Siapa Bisa Nyari Berapa Coba Hitung Kalau Tekanannya 14 Bar Ini kan 10 15 Ini Temperaturnya 179 9 Ini 198 3 Kalau Disini 14 Disepah Kanannya Berapa 100 Berapa Coba Bagaimana Cara Bisa Langsung Dengan Teknik Yang Tadi Jadi Teknik 179 9 Tambah Itu kan Tambah Terus 198 3 Kurang 179 9 Bagi 15 Kurang 10 Kali 14 Kurang 10 Itu berapa Ada Ada Dapet Nggak Sudah 183 58 183 Dapet 183 Jadi Temperaturnya Itu Siapa Jawab Agung Temperaturnya Itu 183 183 Temperatur Jadi Di Turbin Berapa Tadi 350 350 kan Ya 350 Dapet Jadi Temperatur Di Jenuhnya Itu 183 Jadi Temperatur Jenuhnya Lebih Renah Dari Temperatur Steam Pas Masuk Ke Turbin Artinya Apa Itu Masuk Pas Apa Masuk Pas Apa Jadi Lebih Tinggi Siapa Yang Bisa Bantu Saya Bisa Jelasin Rapi 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 Akbar Rapi Gimana Rapi Apa Itu Masuk Tingkat Keadaan Apa Kalau Situasinya Jadi Temperaturnya Lebih Tinggi Dapet Temperatur Jenuh Cair Bertekanan Kompresi Liquid Apakah Super Kedip Favol Apakah Tupis Mana Kamu Pilih Pilih Kamu Kamu Gak Punya Mic Ya Banyak Gak Ada Mic Juga Jadi Pake Backstop Apa Nabil Nabil Muhammad Gimana Nabil Pilihan 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 Tadi Apa Yang Kamu Pilih Kurang Pilihan Pilihan Nah Kalau Kita Nentang Belum Diser Aduh Nggak Repet Juga Pilihan 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 Yang Dari Kasus Tadi Kasus Tadi Kan Ini Kalau Di Gambar Ini Gambar Kecil Sini Ini Ini Kubah Kubah Nah Ini Kubah Jenuh Tadi Kan 183 Kan Ini Kan Ada Garis Ini Ini Garis Tekanan Tekannya Berapa Tadi 14 Bar Ini 14 Ini Ini Ada Garis Tekanan Garis Tekanan Juga Tekanan Bernah Itu Ya Ini Juga Terus Sampai Nanti Dekat Kritis Ini Vertical Ini Temperatur Ini Temperatur Ini Adalah Plumo Bisa Kubah Yang Ini Kita Pake Jadi 14 Bar Ini 100 Sini 183 Ya Serah 350 Disini Kan Ya Jauh Lebih Tinggi Kan Ya Masih Di bawah Kritis Bukan Sampai Di Bawah Kita Harus Ini Hati-hati Juga Gambarnya Disini Ya Karena Itu Goresen Itu Ada Skala Artinya Disini Terima Ini Kan 370 Nah Lebih 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 Disini Apa Artinya Disini Artinya Uap Panas Lanjut Ya Ya Uap Panas Lanjut Nah Itu Teknik Yang Prama Kita Lihat Tadi Basisnya Temperaturnya Kita Cari Nah Itu Berikutnya Saya Balik Stop Share Sini Dulu Ya Saya Balik Share Ini Jelek Ini Jelek Apa Zoom Kayak Gini Ter Ini Nah Disini Kan Ada Tabel Yang Tabel 2 Tabel 2 Tadi kan Temperatur 350 Nah Disini 350 Nah Ini Kita Interpolasi Disini Dapat Tekanannya Berapa Bar Ya Tekanannya Berapa Bar Ya Dapat Disini 350 Kan Tekanannya Kan Artinya Di atas 140 Bar Ini 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 Tadi 350 C Ini Ini 350 Nah Tekanannya Disini Berapa Tekanannya Tekanannya Berapa Disini 350 Pakai Ini Tekanannya Lebih Benar Agak Benar Bar Tadi Oh Bukan Itu Ini Ini Nah 350 Tekan Sini Kan 100 Ini 100 Tengah Tengah 150 Tambah Bagi 2 Coba Dihitung Tambah Bagi 2 Interpolasinya Pas Di Tengah Tambah Bagi 2 145 Ditambah 145 9 Tambah Tambah Mohon Dibantu Tambah 186 5 Berapa 166 2 166 2 Bar Itu ya Tekan Tekan Jenuhnya Tekan Yang Diketahui Hanya 14 Bar Tekan Lebih Renah Pada Tekan Jenuh Artinya Apa Disitu Panas Lanjut Juga Sama Anak Pernah Kebayang Kalau Ada Tangki Ada Air Ini Rapat Kita Sedot Terus Sedot Gas Yang Ada Di Atas Apa Air Itu Akan Habis Siah Ahmad Abdan Sakuro Gimana Menurutmu Pertanyaan saya Kita Lihat Fenomena Kalau Ada Air Sebotol Air Anda Buat Rapat Ada Alat Sedot Tapi Kita Bukan Sedot Air Di Atas Gas Yang Ada Di Atas Terus Sedot Apa Airnya Akan Habis Padahal Pipetnya Nggak Sampai Di Air Penyedot Gimana Mal Nggak Habis Tergantung Kuatnya Sedot Tergantung Lamanya Tergantung Lamanya Kalau lama-lama Berkurang Terus Mengapa Demikian Karena Sedot Gas Cairnya Cairnya Ada Di Bawah Nguap Terus Nguap Terus Sehingga Wap Kebawa Terus Lama-kelama Habis Habis Cuma Itu Butuh Energi Ngedot Lama Waktunya Itu Menguap Menguap Penguapan Itu Bisa Dengan Dua Proses Proses Pertama Panaskan Cairan Itu Kita Panaskan Proses Yang Kedua Kita Turunkan Tekanan Kita Pakum Kita Turunkan Tekanan Berada Pada Tekanan Dibuah Tekan Jenuh Maka Menguap Terus Jadi Bisa Dengan Dua Teknik Itu Jadi Harus Dengan Dipanaskan Ya Maka Kita Kompromika Maka Dalam Ada Aplikasi Dari Pengetahuan Ini Tentang Sifat Maka Ada Mengembangkan Alat Misalkan Mengembangkan Alat Testilasi Dengan Tenaga Matahari Tapi Dipantu Dengan Tipaku Ini kan Tekanan Di Atas Air Yang Akan Didesalinasi Yang Dikandung Agar Ram Itu Dibuat Tekanan Lebih Renah Ada Alat Kompresor Yang Tetapi Bukannya Tetap Airnya Tapi Itu Untuk Ini Gas Yang Ada Terus Di Atas Sedot Itu Dengan Demikian Ini Air Itu Air Yang Misalkan Yang Kadar Garam Tinggi Air Air Yang Menguap Itu Air Air Menguap Di Kondensasi Dapat Air Yang Dengan Kualitas Dengan Tingkat Keasin Sudah Renah Sekali Itu Itu Juga TNI Tapi Dasarnya Stim Tabel Dasarnya Stim Tabel Jelas Jelas Dua Proses Ini Terkait Dengan Jenuh Saya Ingin Ngajak Anak Supaya Bisa Merenung Belajar Pada Alam Dengan Ilmu Yang Telah Dipajari Sekarang Lihat Teknologi Apa Misalnya Di paper Ada Fundamental Harusnya Kita Sudah Tahu Banyak Balik Balik Dari Fundamental Teknologi Makanya Fundamentalnya Harus Dipahami Dengan Baik Ada Pertanyaan Sampai Sini Nah Itu Tekniknya Untuk Mengecek Kalau Tekanan Temperatur Diketahui Kalau Pulmojenis Diketahui Dengan Temperatur Bagaimana Bawa Ini Dalam Kubah Bawa Sebelah Kiri Kubah Bawa Tingkat Kada Sebelah Kanan Kubah Siapa Yang Bisa Otasi Otasi Daniel Otasi Otasi Ini Anak Medan Ini Kena Benar Anak Medan Anak Biming Ada Juga Otasi Rony Otasi Gimana Belum 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 Kalau Banyak Belum Paham Saya Jelasin Ini Supaya Mancing Kalian Berpikir Nah Itu Kita Bisa Dari Ini Balik ini kalau demikian ini kubah ya bahwa nah ini kita kubahnya ini pulmoy atau pulmoyenis ya ini bisa jadi tekanan bisa jadi temperatur ya nah ini kalau tak beratur dan pulmoyenis ketawi tinggal di cek aja ini tempatu dikaui ini ya tarik garis datar ini anak pulmo jenis G ini pulmo jenis F yang tadi ya udah bermain disitu ya kalau pulmo jenisnya lebih besar ya sebelah kanan artinya itu uap panas lanjut kalau pulmo jenisnya yang lebih kecil itu artinya cair bertekanan kalau berada di antaranya dua pasang itu ya itu kalau tekanan ketawi dengan pulmi bisa juga itu ya aku bahannya ada perubahan sih ya ubah bentuk gini nya tak berubah dikit ya tapi tetap aja gini teknis ya teknisnya ini pulmo F ya pulmo game di tabelnya ini pulmo F F kan ya mau F itu nah ini kesini ini kesini ini kan ya ya ini pulmo nah nilainya apa kalau pulmo nya lebih besar ya jadi dalam sebelah kanan jadi superheighted papur kalau sebelah kiri itu cair bertekanan kalau di sebelah dalam kubah ya dua pasang ini sebelah kiri juga disebut subdingin ya bisa ya ini kalau tekanan ya itu aja ya jadi pentingnya tabel tadi tabel A2 tabel A3 itu ya A2 A3 aja ya mudah pulmo jenis juga yang lain entropi ini belum masuk tapi gitu juga caranya entalpi juga itu juga tapi kan seringnya ini dalam teknisnya dalam analisis meraca masa dan energi seringnya adalah entropi ya sama pulmo jenis yang sering kenal entalpi jarang itu ya tapi tekniknya juga sama gitu ya ada yang ingin bertanya yang bertanya Pak ya silahkan kalau misalnya dia itu ada di misalnya jadi atas critical point itu gimana Pak tentunya apakah dia kalau di atas critical point tekan temperatur itu disebut sebagai daerah tingkat keadaan super kritis itu kenya nah untuk yang super kritis itu udah nggak ada pasawap jenuh pasawap jenuh pasawap cair nggak nggak jelas disitu ya itu berarti memang di pelajaran kita ini nggak kita tinjau ya Pak yang super kritis ya nggak jelas pasahnya disebut dia antragas dengan cair tidak bisa dibedakan disitu tidak ada perubahan pasah ya tidak terlihat perubahan pasahnya prosesnya tidak terlihat tapi secara sifat-sifat dimana nyari tabelnya tergantung tabel yang kita punyai tabelnya bisa jadi dari kompresi lebih dana perhatikan itu yang sehingga P dan T nya cocok disitu ada nggak kalau nggak di super rated nya ya apa super rated nya super critical nya ditaruh di super rated atau super critical nya ditaruh di kompresi liquid itu ya tergantung yang buat tabelnya itu ya kalau pakai software ya gampang lah yang indri aja udah keluaran sih itu pakai software ya saya demokan dah software ya ini kita masuk software dulu deh ini software nya mana ya ini ada reprop ya ini orang mis juga saya ada juga software tapi mana itu software nya dengan dengan anak bimbing yang buat reprop selaktif reprop saya ingin dulu ini ini saat tidak bermaksud mempromosikan software nya ya sebenarnya lebih software yang saya sendiri ini sekarang dengan anak bimbing mananya taruhnya nggak nyiapin itu masalahnya ada sih di komputer ntar coba di jalanin di jalanin nah ini share nah ini software nya ini eh 202 ini ada lagi ya ya ini muncul di komputer anak muncul ada pak nah ini software kalau pakai super ya enak saatnya apa ya dipilih sepertinya saat yang murni ini ada sejumlah ini udah disiapin ini semua dari ekib jenopsi terkena tuh ini ada ada metan ada lain-lain amonia misalkan ada argon udara pun ada akhirnya udara mana R ini alfabet ya alfabet udara bukan di sini kalau udara pesodo ini udara sudah kena campuran pesodo pure nah disini udah ya ini software nya memang software akademik kenyah akademik jadi software nya fair artinya dia itu memang secara apa secara ini secara karena pertanggung jawaban hukumnya mereka tidak ini tidak mau mereka diklaim ya kalau Anda lihat ininya ditentang ininya tidak mau diklaim tentang tentang terhadap hasil yang dihasilkan dari hasilnya mereka tapi klaim artinya diprotes tapi mereka menyajikan to the best berdasarkan paper yang ditulis orang itu ya ini referensi jenis muncul ya misalkan lemong ya ini eric william lemong ya ini siapa jacobsen ya profesor amerika ini penelitianis ya saya kenal itu orangnya nah itu ya Pak Nis orang-orang ini nah ini dia nulis model modelnya digunakan untuk ini rumusnya digunakan di software itu ya rumusnya ini model yang lain juga ya nah ini nanti untuk ini untuk ini ya sifat nanti ada psikosite dan lain-lain ini equation of state ya psikosite dari mana dia ngambil model dia thermal connectivity ada modelnya dari mana ya super tensionnya ini dari mana kalau ada ya kalau ini meltingnya ada kalau nggak ada ya kosong jadi nggak ada setiap garisnya modelnya gitu ya jadi itu ini karena sini pun nggak lengkap juga kan ya jadi emang pekerjaan ini untuk memodelkan semua isi alam semesta itu ya tidak secepat ya umur kita ya paling lama ya orang Indonesia ya 80 tahun pun sudah sulit lewatnya masuk 90 tahun pun jarang jadi masih banyak ini pun belum kan ya ini udara pun lengkap juga ya ini karena ya secara teknik pengukuran juga bukan main sulitnya jadi ilmu fundamental yang tidak mudah juga ya tidak tapi tanpa ada yang ini kita nggak bisa desain dengan akurat ya gimana bisa menghasilkan teknologi yang bisa hitung-hitung kita tepat ya walaupun bisa dicoba-coba jalan tapi nggak bisa bagaimana memainkan efisiensinya ya harus ada data yang bagus itu ya jadi tantangannya masih banyak karena masih banyak untuk riset itu masih banyak hal yang bisa dilakukan tapi jangan kita semua ya jangan saya semua jangan anak semua ya harus sama-sama manusia di sebelah dunia makanya ada network sekarang kan ada jurnal publikasi dan lain-lain itulah saling share karena hasil ya hasil-hasil ini tentang itu ya nah bagaimana untuk hitungnya ini baru ini ya ini udara atau steam aja deh karena kita pakai steam pure karena ini water kan ya ini steam di bawah waterway infonya ini pakai saw ini ya 94 chemical ini yang tersebut ya ini apa ya PWS ini ini masih duluan nggak pakai IAPS yang ini ya 95 nya mereka ya ini chemical ini yang 95 itu yang ini ini ya PWS 97 tahun 2000 ini bener-bener di tahun ini terbit ya ini kakek IAPS 95 terjadi saya sebelumnya apa itu enggak coba cek jadi ini 97 terus 95 nulisnya lain terus ya yang 95 ini yang ambil dari ini ini tahun 2000 belakangan setelah ini yang direvisi itu ya revisi perbaiki lagi itu ya jadi ceritanya juga Wagner dan murid-muridnya yang hasilin dari Jerman nah itu ya jadi seti itu ini kan masih ya masih muncul ya nah di komputer rana nah model apa yang dipakai kan ya itu dimunculin disini model apa yang dipakai itu dimunculin nanti kita tinggal hitung nah ini udah oke ya infonya nah kita bisa ini kita bisa unitnya unit apa maunya ini akan masuknya akan dibuatnya mahnya mau sel-sius boleh perangkat boleh dia ini mau bar boleh juga dia ini tertubiknya pemolongan ini ya jadi termasuk fisiknya dan lain dari ini sifat juit properties karena jadi ada termodinamiknya ada transportnya ya ya fisiknya ada termalnya termodinamiknya maksud surface tension dan speed of sound juga yaitu termodinamiknya nah ini meskan mes basis oke nah ini hitungnya hitungnya apa yang kita ini dengan spesifik tertentu bisa aja apa yang mau dikeluarin bisa entalpi bisa aja ini kan bisa tinggal ditambah datanya disini nah ini mau option propertiesnya apa yang mau dimunculkan tengah klik aja ya di dalam muncul boleh penas jenis muncul boleh muncul bola ini masih banyak lainnya ya yang mungkin yang paling umum ya ini polumo ya ya masa jenis dan polumo ini kontrol jenis sama aja yang enggak bisa menyenangkan nah itu ini tak kulit nah ini spesifik boleh atau kita muncul tabelnya langsung bisa aja ini karena nanti diskretnya variannya berapa ini bisa jauh ini inisialnya ini di triple-coin mungkin ya maksimum ini naiknya 55 atau supaya enggak banyak karena 10-10 kan bisa ya itu langsung keluar karena tabel nah ini ada ini ya ini density nah ini ada kompoknya ini jenuh nih vapor internal UF kan ya ini AF ini HG ini SEF gitu ya nah ini semua penas jenisnya juga kalau mau ya tabel tapi juga bisa sesuai dengan kepentingan kita ini ada spesifik state point nah ini bisa juga ini spesifik ya misalkan tekanan tadi berapa itu ya 14 ya 14 bar tempat beratur 350 350 celsius yuk keluar langsung mau cari entropi keluar ya cari energi dalam keluar nah ini entropi keluar penas jenis keluar penah nanti bisa ditambah lagi sifatnya maunya ya nah tadi itu yang lagi satu apa kualitas nggak ada ya nah ini kalau kita mau bisa kita tambah juga properties quality nah ini quality kita masukkan ya quality ini speed option juga misalnya kita masukkan juga nah ini kalau seperti ini spesifik ya kita bisa tadi berapa itu yang ininya 0, berapa ya posisi ini sisi keluar si keluar kan 0,5 bar kan ya 5 bar si keluarnya 5 bar jadi ini 5 bar kualitasnya quality nya 1 kan ya 100% 1 nah keluar langsung kan ya keluar oh temeraturnya segini ya padahal dikali temeraturnya 350 jadi itu di sebelah kanan kubah atau pakai yang lagi satu pakai lagi satu ini apa ini kita balik ke sini nah ini ada contohnya untuk uruskannya yang tadi juga tadi berapa 350 kan ya 350 udah ya 350 350 terus tekanan 5 14 bar itu ya ini disebutnya di sini super hit it karya super hit it ya kena programnya udah di ini dipikirin sedih itu logikanya udah masuk itu ya bukannya programnya jago yang buatnya jago itu ya mikir ngerti termodemika kalau nggak ngerti nggak bisa nah itu jadinya jadi tentang software ya jadi itu nah kita balik masuk ke power queen lagi nah ini ya jadi power queen nah ini untuk yang super hit it tadi kan udah kan ya tadi tahu itu super hit it nah super hit it kan 14 14 bar 350 bagaimana nyarinya nah nyarinya ini ada 10 di sini ini ada 10 ini ada ini ya pakai software cepat mudah tapi sekarang lumayan maka kita harus cari yang 14 nya berapa 14 ya 14 bar ini kan retang sini ya nah ini kita mau cari entalpi ini 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 entalpi itu ini ini nah itu fokusnya sekarang jadi anda harus cari di 350 ya ini 350 ya 350 disini ya 350 350 350 350 ini harus interpolasi dulu 350 berapa disini ya nilai disini berapa ya terus disini juga interpolasi ini berapa entalpinya terus lah itu dapat ini dapat ini misalkan A ini dapat B B B dan B nya nah terus di interpolasi kesini ke 14 ya berapa jadinya itu hasilnya ya atau teknik yang lagi satu adalah kita cari ini ini kita dari 350 ya 30 93,9 dengan ini 30 81,9 kita interpolasi di 14 berapa ini entalpi ini nya berapa nah ini berikutnya ini sehingga disini ada 2 ya ada 2 entalpi nah ini ada entalpi di 100 100 ya 320 ini ada entalpi di 360 nah ini setelah itu interpolasi kesini yang disini jadi ini interpolasi tiga kali ya itu kan ya jadi lama kalau pakai software tadi klik-klik aja keluar semua tapi harus beli kan ya beli itu 100 dolar software nya kan bisa online kalau saya sih software ini pas apa itu ya pas di Jepang lu ini juga apa itu versi atau siapa yang mesin saya ya dulu karena ini Profesor saya di Jepang karena bidang ini ya di share juga ulang rangis nya kan software nya nah itu ya jadi seperti itu nah ini jadinya ini 300 nah ini 350 nya berapa itu kan ya pas ini di 300 nya pertama di satu cari ya nanti di 360 cari berikutnya di 120 cari ini interpolasi lagi itu ya jadi ada dua cara lah ya disini ya yang mana duluan hasilnya gimana ya beda lah ya beda dikit-dikit ya ya itu kan pendekatan ya karena ini interpolasinya linier padahal modelnya kalau karena perhatikan di model equation of state isilahnya termodynamic equation of state itu kan kompleks ya tidak linier wajar ya wajar ada beda sampai di sini gimana ada ingin bertanya kalau tidak jadi kita itu lanjut lagi nah ini untuk yang dalam kubah sebenarnya itu udah kenal ya sekarang di single piece di tempat di jenuknya nah dalam kubah nah ini konsep ini ya artinya pulumonya sama dengan di suatu sistem itu ya pulumonya ada pulum cair jenuh ada pulum wab jenuh kan ya masing-masing pulum ini kan masa dikalikan pulum jenis kan masing-masing jadi seperti itu jadi pulumnya itu semahan masa kali pulumnya nah pulum jenis itu seperuk gitu ya jadi ini pulum mo itu kan jumlah ini nah dibagi m sama-sama dibagi m jadi ini ini non-capital ya pulum jenis ini jadi ini ya pulum mo f ini pulum mo g ini mf per m ini kan bagi m awalnya ini m g per m ya nah yang dimaksud kualitas adalah x2 adalah ini x2 adalah ini x2 adalah ini ya ya x2 x2 adalah x2 x2 kualitas itu adalah m g m g m g dibagi pulumnya total ya m aja m ini pulumnya total jadi m g tambah m v ya m f w m f ya ya sehingga ini adalah x ini yang jadi m itu sama dengan apa m itu sama dengan m f tambah m g tambah m g tambah m g ya ya sehingga nantinya m f itu ini kan m f m f itu sama dengan m dikurang m g kena m g per m itu x jadi ini x kan kali g di sini 1 minus x ya kali pulum mo f jadi seperti ini nah jadi ini kan ya nah ini kan ini volume f g kan volume g dikurang pulum mo f kan ya sehingga jadilah bisa ditulis jadi mudah ya pulum mo itu sama dengan 1 minus x kali pulum mo f tambah x kali pulum mo g itu ya nah nanti untuk energi dalam juga gitu ya entalpi juga gitu entropi juga gitu tapi masa jenis tidak gitu masa jenis tidak sama dengan tidak sama ya tidak sama dengan aturan itu 1 minus x kali pulum mo f tambah x kali pulum g ya ini tidak sama ya tidak sama ini ingat ya ini yang tidak berlakukan ya kalau energi dalam entalpi entropi pulum mo jenis pulum itu ya jadi itu nah tadi yang sebut 100% artinya semuanya semuanya jadi Mg dibagi M total sama dengan 1 jadi Mg itu sama dengan M total jadi artinya semuanya adalah bahasa wap itu ya ya bahwa itu wap jadi wap jenuh itu kan wap jenuh jelas tentang definisi kualitas ya jadi kualitas wap nah ini sangat umum digunakan di PLT kan ini ya di PLT itu tuh kualitas wapnya seperti apa yang keluar ke ubin ya kalau kualitas wapnya terlalu jelek misalkan kualitasnya di bawah 0,85 itu ya artinya kan banyak cairnya ya suhu turbinnya cepat rusak itu kan ya ya kalau bisa 0,9 deh paling jelek 0,85% jadi ya itu dalam dalam prakteknya segitu ya kalau Anda masuk ke PLT ini nah ini sekarang misalkan kualitasnya di contoh ini X-nya 50% dan peraturnya 150% ya udah pakai rumus ini aja ya untuk entang AQ-nya segini kan H-nya berapa H-nya segini ya semakin banyak wap H-nya segini besar kalau wap semua segini kan ya kalau cair semua hanya 600 632 lah ya kalau wap semua 200 2100 sekian ini untuk temperatur 150 derajat Celsius ketika temperaturnya semakin renah Anda perhatikan AQ-nya ini semakin ke bawah segini besar kan ya ya nilainya nilainya semakin ini temperaturnya segini tinggi nilai AQ-nya ini semakin nilai G-nya segini besar tapi nilai AQ-nya segini kecil ya ini segini kecil ya cairnya juga segini besar tapi selisihnya segini kecil ya kan kubahnya ini di entalpi itu juga kalau kita gambar dalam diagram PH ini belum ya bisa jadi betulnya segini ini untuk H untuk ini untuk tekan untuk tentukan ya ini biasanya semakin dekat kritis deltanya itu delta H-nya segini kecil ya ini ini kecil ini kecil kalau wap air nggak gitu sama hanya semakin dekat puncak hanya sekian kecil, karena delta ini semakin kecil tapi HG semakin besar, karena tempat tur semakin tinggi juga jadi menggunakan rumus ini saja jauh lebih mudah daripada mencari tingkat keadaan itu yang harus interplasi tiga kali bayangin kan ya, ujian kalau gitu ya habis waktu tapi biasanya kami, tim dosen biasanya dicek tingkat keadaannya mudah nyari nggak supaya mengapa demikian, bukan untuk menguji itu masalahnya kecuali di UP2, ingin menguji hal-hal terkait dengan kemahiran Anda bisa menggunakan tabel untuk mendapatkan data-data itu yang diuji ya, ya soalnya sesuai bisa interpelasinya tiga kali, bisa ada yang aneh bukan interpelasi lagi tapi ekstrapolasi misalkan ya, tapi masih bisa dipercaya bagaimana alasannya, nah itulah pemahaman hal-hal itulah yang diuji nah ini contoh, coba nah ini soalnya harus tahu sifat mengapalasi sifat karena, coba siapa yang bisa, seorang sukarelawan coba orat-orat dulu deh coba orat-orat dulu gimana gamarnya setiap, itu dulu kan ya skit dulu, itu emang gitu ya tangan tuh ini dutat, oh gini setiap prosesnya itu ya sambil belajar mengertikan bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya, kentupolnya tinggi kan ya ya orang boleh pun, walaupun bahasa Inggris belum tentu bisa jawab juga soal ini kan ya belum tentu ya, dulu pernah mahasiswa asing dari Amerika itu ya, perluka pelajar bodoh amat juga ya ngambil mata kuliah di grup saya itu perlindungan panah nggak lulus ya, dapat G tetap aja, sama itu ya sama, tapi secara kenegaraan urusnya itu ya dia lebih maju gitu aja, kalau personal sama aja ya personal di dalam tim, ya kayak Jepang juga itu ya kalau udah lihat per orang, ya belum bantu juga saya pun ya nggak kalah juga pinternya dulu disitu kan ya segitulah ya, jadi anak pun gitu juga jadi sama sama-sama manusia kan ya bergantung, mau mikir otaknya dilatih nggak itu ya, kalau otak tidak dilatih berotot ya sudah mikir, tapi otak kalau nggak dilatih tidak bisa berotot jadi ada bedanya itu beda ngerti ya, ngerti nah ini siapa yang bisa ini karena kan harus mencari kan ya dari kualitas sekian terus itu dipanaskan kan ya sehingga nantinya mencapai temperatur 200, setiap proses ini ini tankinya ya pisalnya itu rigid atau nggak gimana kira-kira proses yang di alam itu berlangsung pada temperatur konstan berlangsung pada masa konstan kah berlangsung pada polumo konstan kah atau berlangsung pada tempat konstan kah atau yang lainnya dulu ya pertanyaannya dulu apa yang konstannya polumo pak polumo konstan rigid ya kaku masanya konstan nggak konstan juga pak konstan, artinya apa yang konstan? penggabungan dua polumo spesifik polumo jenisnya konstan itu ya jadi kita bisa gambarkan nah ini kan dipanaskan temperaturnya naik apa diagram apa yang kita baik untuk menunjukkan prosesnya diagram apa siapa yang bisa bantu PT ya pak ya itu vertikalnya yang temperatur lah itu kan ya kalau dijenin pasti salah juga ya saya pun kalau saya bisa gambar ini dengan bener kalau saya pakai computer saya pakai equation of state saya hitung baru bisa kalau nggak nggak bisa gitu ya jadi ada data titik-titik datanya kalau nggak nggak kira-kira lah nah ini kalau 85 kira-kira ini di temperatur tekanan awalnya satu nah ini ada garis tekanan disini ya ini garis tekanan juga ya temperaturnya ini ya garis-garis tekanan dengan temperatur dikubah satu kan nah satu nah misalkan sepuluh bar nah misalkan disini sepuluh bar tapi kualitasnya 0,85 jadi dekat-dekat uap jenuh kan nah disini disini itu ya terus dipanaskan kemana arahnya ini satu awal terus dipanaskan kemana arahnya ke kanan pak ke kanan siapa dijawab ke kanan teku pak teku yang lain lain siapa yang mau bantu yang lain ke kanan ke kanan sini si Pinsen Pinsen Alpred kemana Pinsen ke kanan ke kanan ke kanan nopal ke mana pak ke atas pak ke atas ya nopal yang benar ke atas kan pun mau jenisnya konstan ya temperaturnya naik kan ya nah gini ini nabrak sini kan ya nanti nabrak nah ini nabrak ya mencapai temperatur 200 nah 200 dimana apa berada di sini atau berada di sini ini masih tanya-tanya apa masih agak 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 ini agak ini gambar ini saya pun takut gambarnya salah pasti gambar saya ya nah dekat sini lah skalanya pasti salah ini ya maaf ya nah itu itu atau tepat di sini tepat di sini atau di dalam kubah nah gimana cara ngeceknya gimana cara ngeceknya siapa yang bisa bantu sekarang cek di tabel A2 Pak cek tabel A2 A2 itu apa ya A2 ya anda kan harus cari tekanan satu ini ya satu sepuluh bar kan ya sepuluh bar itu A3 lah ya yang lebih mudah A2 kan A3 A2 boleh aja A3 A3 terus di situ anda kan tahu pelumoh ini pelumoh di sini kan anda tahu kan ya pelumoh jenisnya ini tahu kan ya anda hitung pelumoh satunya berapa ya pelumoh satu berapa apa rumusnya satu minus apa rumus tadi kualitas kali apa pelumoh jenis F kan ya tambah ek kali pelumoh jenis oke kan ya itu hitung dulu ini lihat tabel jadi sepuluh bar di tabel A3 ya cari ini pelumoh jenis F nya berapa ya F1 ya pelumoh jenis FG2 cari setelah itu dapat anda ini pelumoh satu kan setelah itu dapat nanti ini nanti dipanaskan sampai ini nah ini kita mikir lagi ini ini gimana cara ngeceknya disini nah ini kan jadi anda cari nanti pulumoh G pulumoh G yang nilainya sama dengan pulumoh 1 ya sama dengan pulumoh 1 temperaturnya berapa cari T nah itu pakai tabel berapa ini T nya semangat berapa nah itu harus dilakukan langkah berikut Isan Isan nah itu tabel berapa ya Pak pulumohnya kan pulumoh 1 udah dihitung kan ya pulumoh 1 setelah itu tepat disini ini tepat nabrak ini tepat nabrak ini ya garis jenuhnya kan wapinuh kan pulumoh G nya sama dengan pulumoh 1 kan ya 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 tujuh San San Al Pajri Al Pajri tujuh Pak tujuh nah terus tabel berapa kamu pakai untuk mendapatkan T nya di liri itu kan ya UG nya di liri UG 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 sekian oh ini yang mengapit nilainya nah itu interpelasi kan ya secara teknis boleh aja pakai tabel A2 boleh juga pakai tabel A3 ya kan ya tapi kalau supaya lebih mudah interpelasinya mending pakai tabel A2 kan ya karena temperaturnya kan di kolom itu kan bulat angkanya kan ya nggak pecahan itu ya kan mudah interpelasinya gitu maksudnya pakai tabel A2 sehingga Anda dapat ini temperatur ini Anda dapat ya T2 T ini T apa T jenuh kan ya T jenuh ya T jenuh T jenuh TS ya TS saturation ya T jenuh dapat nah T jenuh dapat T jenuh ini dapat nanti ini bandingkan dengan 200 kalau T jenuh ini lebih renah pada 200 kan diatasnya kan artinya kalau T jenuh ini lebih renah artinya titik ini proses ini berakhir di atas ini di atas di luar kubah kalau T jenuh ini lebih besar pada 200 maka berada di dalam kubah gitu ya jadi ya kalau hasilnya di luar kubah nah jari nanti sifat ini superheated vapor ya superheated vapor nah untuk temperatur 200 pulmo jenisnya yang hasil hitungan ini gitu harus dicoba ini ya kalau enggak enggak bisa ya ada yang ini enggak seorang sukarelawan misalnya enggak nyiapin hasil ininya biasanya kalau biasa kuliah kita ini di kampus ya tulis saja papan tulisnya seorang suruh baca-bacain ini kan lebih lebih abdul kan ya lebih bener-bener kalau pakai porquin aja semua cepet lewat aja ya lewat aja jadi di otak pun lewat aja gak membekas otaknya terima kasih pas Terima kasih. 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 Si Cika. Terima kasih. 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 Nanti tinggal diselesihin sama yang ada di tabel. Nanti yang duanya kan dari tabel. Kalau bisa jadi dari tabel, tabel super rated favor bisa jadi tabel jenuh. Itu kan nanti delta U dapat jenis, spesifik. Tinggal dikali dengan masanya? Iya, kali masa. Itu delta U energi yang untuk 2 kg. Itu nanti dihubungkan 60 Watt. Kan ethernya 60 Watt, jadi per detik mebebaskan energi 60 Joule. Itu berapa Joule? Nanti T-nya itu detik. Dapatlah. Jelas Pak. Lady Lala gimana? Jelas Pak. Jelas. Nanti coba kamu. Terutama nyari tingkat keadaan 2 ini. Itu coba gimana itu. Nanti ini caranya saya sudah jelasin. Kamu yang berlatih untuk tuntas ini satu. Ini soal yang lumayan fundamental dan pemahamnya bagus. Baik dari segi proses dan juga mencari tingkat keadaan. Kalau sudah, ini sudah waktunya kita cukupkan kuliah hari ini sampai sini. Sampai ketemu lagi hari Jumat. 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 Dan ingat, minggu depan UP1. U depan UP1. U depan UP1 bisa jadi di Kamis malam, bisa jadi Jumat malam. Masih kita lihat di kelas ini tidak ada yang protes untuk keluar. Artinya bentrok dan yang lain. Ya sudah. Kita beri yang lain. Pilihan. Oke. Ini saya end meeting for all. Selamat sore ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore.